Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan flyover Ganevo meranggen. Pembangunan jembatan layang ini diprioritaskan untuk mecah kemacetan yang terjadi di ruas tersebut selama bertahun-tahun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jelaskan pembangunan flyover Ganevo merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Jateng menaruh perhatian penuh pada penyelesaian pembangunannya. Ganjar menyampaikan pembangunan jembatan layang Ganevo menelan anggaran sebesar Rp109,03 miliar. Ia meminta agar pembangunan flyover Ganevo tidak terhenti meskipun COVID-19 melanda. Proses pengerjaan flyover Ganevo dimulai pada 8 Oktober 2020 dan rampung pada 22 September 2022. Ya aduh nggak bisa dirembuk. Selalu aja setiap kita bangun pasti ada ekses-ekses ya. Nah kita nanti mitigasi terus-menerus biar kemudian bisa jalan. Berarti kan permintaannya tetap bisa dipakai gitu kan. Nanti kita lihat, di-cek. Yang penting jangan sampai nanti mengganggu transportasinya. Simple aja sebenarnya. Karena ini kan juga permintaan warga. Nah kalau dulu ini nggak dibangun. Lalu wear kosomennya tuh kira-kira. Beroperasionalnya flyover Ganevo meranggen diapresiasi PT Kereta Api Persero. Jembatan layang yang dibangun dari APBD Pemprov Jateng ini turut mengamankan perjalanan kereta api serta meminimalkan rintangan perjalanan kereta api. Tim Biputan, Kompas TV, Jawa Penang.